Bulan lalu mamaku terserang stroke, yang kedua. Kenapa? Jadi sebelah tangan kanan, kaki kanan itu lumpuh total. Makanya kali ini aku ingin sharing ke teman-teman tentang bagaimana sih tips yang baik untuk mempercepat kesembuhan stroke. Yang pertama, pahami dulu seberapa parah kerusakan otak pada pasien. Stroke itu adalah kondisi kegawat urotan medis di mana berhentinya aliran darah pada otak yang menyebabkan kerusakan jaringan pada otak. Pasien ataupun yang merawat stroke itu wajib banget aku sarankan untuk berdiskusi dengan dokter yang merawat dan tanyakan seberapa parah dan di bagian mana saja kerusakan otak yang terjadi setelah pasien mengalami stroke. Karena ini sangat berhubungan sekali dengan gejala ataupun proses penyembuhan pada pasien. Misalnya seperti mamaku kemarin yang tersumbat itu mempengaruhi bagian keseimbangan. Jadi mamak nggak boleh berdiri sendiri walaupun sudah bisa berdiri. Harus mempengaruhi emosi. Makanya dia sering banget tiba-tiba nangis, sedih atau mempengaruhi penglihatannya. Makanya penglihatannya udah mulai kabur tiba-tiba. Nah, itu perlu banget aku sarankan untuk didiskusikan kepada dokter yang merawat. Dengan mengetahui bagian otak yang rusak maka kita sebagai perawat ataupun sebagai pasien itu tahu apa hal-hal yang harus dilatih lebih banyak untuk mempercepat regenerasi jaringan otak tersebut. Yang kedua, semangat pasien. Stroke ini menyebabkan kelumpuhan yang cukup besar ya pada tubuh kayak mamaku kemarin. Banyak kasus pasien ini depresi, emosi. Nggak terima kalau misalnya dia kena stroke. Kenapa kok aku kena stroke? Kenapa kok tubuhku lumpuh semua? Apakah aku bisa sembuh? Ini dialami oleh mamaku ya. Jadi satu minggu, dua minggu awal ini bener-bener susah banget untuk mengembalikan semangat pasien. Ketika pasien udah emosi, depresi dan tidak bersemangat untuk sembuh maka ini akan memperlambat proses kesembuhan. Karena mau dikasih apapun pasti pasien akan menolak. Jadi yang paling diutamakan saat terkena stroke adalah semangat sembuh pasien. Lagi? Jadi aku kemarin setiap hari kurang satu lagi. tiga kali. Mama, ayo bilang. Mama semangat sembuh. Semangat sembuh. Pasti? Semangat sembuh. Semangat? Apa? Semangat untuk sembuh. Lagi? Semangat untuk sembuh. Lagi? Semangat untuk sembuh. Tos. Yang ketiga, kesabaran dan waktu. Karena pada awal pasien stroke tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Jadi harus dibantu. Apalagi kalau pasiennya depresi, emosi ya. Nah, ini bisa membuat pasien semakin down dan memperlambat kesembuhan pasien. Jadi kesabaran dan waktu untuk merawat dari saudara-saudara ataupun orang terdekat itu sangat-sangat penting untuk kesembuhan pasien. Apalagi kesabaran dan waktu untuk membawa berobat. Biasanya orang stroke kan akan terapi-terapi-terapi kan ya. Dan melatih tangan, melatih kaki, menemani berbicara. Nah, ini sangat-sangat menghabiskan kesabaran dan perlu banyak waktu. Yang keempat, edukasi. Edukasi ini nggak cuma pada pasien ya. Edukasi ini untuk keluarga yang merawat di mana harus banyak mengumpulkan informasi tentang keparahan dan gejala-gejala dari penyakit stroke agar tidak melakukan kesalahan dalam terapi ataupun pengobatan dan mencegah munculnya stroke kedua. Salah dalam merawat. Misalnya, pasiennya sering batuk-batuk. Dianggapnya batuk-batuk ini adalah infeksi tenggorokan atau batuk-batuk karena suaranya tersedak. Akhirnya disuruh minum terus. Tapi malah makin batuk-batuk lagi. Padahal batuk-batuk ini bisa saja efek dari tersedak. Atau disfagia. Ketika makan ataupun minum yang seharusnya masuk ke dalam kerongkongan dan menuju lambung itu dimasukkan ke paru-paru. Akhirnya muncul refleks terus batuk-batuk. Yang merawat harus benar-benar memahami gejala ini. Jadi, ketika pasien stroke batuk-batuk terus, jangan malah dipaksa untuk minum terus. Kalau mamaku saat ini, ketika makan, dia tidak batuk-batuk. Jadi, makan normal saja. Tapi ketika minum air, itu pasti langsung batuk-batuk-batuk. Sampai tersedak-sedak banget. Bahkan sampai bisa keluar dari hidungnya airnya. Kenapa air ini bikin batuk-batuk? Karena kalau makanan ketika masuk ke mulut, itu lebih lama untuk masuk ke lambung. Jadi, tubuh kita punya banyak waktu untuk menggolongkan, oh ini makanan ya, harus aku masukkan ke dalam lambung. Makanya mama nggak batuk-batuk. Tapi kalau air, itu lebih cepat untuk masuk ya, ke dalam lambung. Sehingga, masuknya air ke dalam tubuh lebih cepat daripada respon perintah otak ke tubuh. Nah, akhirnya, aku cari solusi untuk mengentalkan air yang diminum. Tapi kalau kalian nggak punya edukasi ini, malah semakin memaksa pasien untuk minum terus-menerus, maka takutnya makanan ataupun air ini masuk dalam paru-paru meningkatkan resiko infeksi paru-paru bahkan terendamnya cairan pada paru-paru. Yang kelima, waktu dan perawatan yang tepat. Oke, golden period dari penyembuhan stroke itu 1-3 bulan. Bara tanaman yang dahannya patah, jika segera disambung lagi, kayak cangkok ya, ataupun steak, tanamannya bisa tumbuh lagi dengan baik. Tapi kalau dibiarkan terlalu lama, jaringannya sudah mengalami kerusakan yang parah, bahkan sampai kematian, maka akan semakin meningkatkan resiko kecacatan dan memperlambat kesembuhan. Makanya, di 1 bulan sampai 3 bulan awal itu harus tetap semangat-semangatnya mencari kesembuhan pada pasien stroke. Nah, ada beberapa jenis terapi yang bisa dilokan, seperti terapi okupasi. Nah, ini memberikan semangat positif, dukungan pada pasien, dan mengajarkan bagaimana cara untuk kembali beraktifitas, kembali hidup setelah mengalami stroke. Rehabilitasi medis, nah, dokter spesialis rehabilitasi medis ini akan membantu mempercepat recovery, misalnya recovery kelumpuhan tangan, kelumpuhan kaki, memori, respon menelan, ini akan dibantu dengan rehabilitasi medis. Fisioterapi, nah, fisioterapi membantu untuk mengembalikan fungsi otot, bagaimana cara menggerakkan tubuh yang benar, bagaimana cara mengangkat tangan yang benar, dibantu oleh fisioterapi. Akupuntur, nah, ada dokter spesialis akupuntur, ini untuk merangsang titik-titik syaraf, bagian-bagian otot, untuk berkoordinasi dengan otak kembali, serta dokter penyakit kronis yang mendasari, seperti dokter syaraf, dokter penyakit dalam, dokter paru-paru, nah, ini juga harus tetap dikonsultasikan, karena berpengaruh terhadap obat-obatan yang diberikan pada penderita, rajin berlatih sendiri yang sederhana. cara berlatih ini bisa dipelajari dari fisioterapi, ya, jadi ketika konsultasi sama fisioterapi, tanyakan sama fisioterapinya, Mas, ada PR nggak buat dilakukan di rumah? Ada PR nggak yang harus dilakukan setiap hari untuk memperkuat otot-otot kaki, untuk memperkuat otot-otot tangan? Ada PR nggak biar bisa mudah menelan lagi, lancar berbicara lagi. Awasi nutrisinya, ya, kadang pasien stroke banyak sekali yang kekurangan nutrisi, karena kesulitan menelan tadi, ya, akhirnya dia dehidrasi, kurang vitamin, kalsium, kalium, itu memperlambat proses penyembuhannya, karena ketika otak mengalami kerusakan, maka memerlukan banyak sekali nutrisi untuk mereka free lagi. Apalagi kalau punya hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, asam urat, ini semakin kompleks, ya. Makanya harus benar-benar diperhatikan pasien stroke ini, jangan cuma dikasih makan bubur sama lauk aja. Pengalaman mamaku kemarin, hipertensi tinggi, gula darah tinggi, akhirnya pola makannya aku rubah. ketika dirubah pola makan, tensinya teratur, obat tensi bisa ditarik. Kolesterolnya yang awalnya 380, mengkonsumsi makanan rendah kolesterol, kolesterolnya normal, akhirnya obat kolesterol bisa ditarik. Gula darah normal, akhirnya bisa dikurangi. Aku juga nanti bakal bikin videonya, nutrisi untuk mempercepat kesembuhan stroke, ya. Awasi tanda-tanda vital setiap hari. Yang tadi aku bilang, stroke ini riskan untuk mengalami stroke kedua. Nah, kalau punya uang lebih, aku sarankan minimal punya alat tensi otomatis. Untuk melihat hipertensinya, biasanya di tensi itu saat baru bangun tidur, saat siang hari, dan saat mau tidur. Ini penting banget. Tidaknya kita bisa mengontrol, jangan sampai tensinya di atas 130. Karena mamaku ada gula darah tinggi ya, punya alat untuk periksa gula darah sama kolesterol. Nah, ini juga bagus banget ketika baru bangun tidur, ngecek gula darah puasa, gula darah sewaktu, kolesterolnya. Ini untuk membantu mengawasi tanda-tanda vital di rumah. Jadi, kita bisa lihat nih, kira-kira obat-obatan dan makanan mana yang memperburuk keadaan pasien stroke dan mana yang kira-kira bagus untuk pasien stroke. Usahakan pasien mengerjakan semua aktivitasnya sendiri. Jangan males. Jadi, aktivitas sendiri itu contohnya seperti pipis, makan, mandi, buang air besar, buang air kecil, menyisir rambut, itu usahakan biar pasien melakukannya sendiri. Karena pengalaman kemarin ya, mamaku tuh kan merasa tubuhnya lemah semua, jadi nggak mau pipis. Jadi, maunya pakai kateter terus. Tapi ketika kateter yang dilepas, ternyata bisa pakai peace pot. Lalu, minggu selanjutnya, dia sudah mulai bisa berjalan, tapi nggak mau pipis di tempat pipisan, nggak mau pipis di dudukan pipis, maunya tetap pakai peace pot. Aku dukung terus, ayo, mama bisa kok pipis di dudukan pipis, nggak harus pakai peace pot. Dengan dukungan itu ternyata bisa pipis di dudukan peace pot. Mandi ya, awalnya nggak mau mandi, maunya 3 hari sekali mandi. Tapi ketika diberi dukungan ma, mama itu sebelum stroke, itu mandinya sehari sekali. Jadi sekarang, nggak boleh males mandi, setiap hari harus mandi. Aktivitas-aktivitas itu secara tidak sadar memberikan recall kepada otak. Jadi memberikan memori kembali pada otak untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Yang awalnya otaknya rusak karena dirangsang setiap pagi harus mandi, akhirnya otak terbangun. Akhirnya mama setiap pagi yang awalnya tidur terus, dia jadi terjaga. Oh iya, aku pagi ini harus mandi nih. Secara tidak sadar, mengajarkan pasien untuk melakukan aktivitas seharian, itu juga merangsang otak untuk kembali berfungsi dengan normal lagi. Dan yang terakhir adalah berdoa dan terus memberi semangat pasien setiap hari. Walaupun dalam perhitungan kalkulator kemungkinan kesembuhannya kecil atau malah akan lumpuh total gitu, tapi yang bisa dilakukan manusia adalah terus-menerus berusaha. Apapun yang tidak mungkin itu bisa dimungkinkan oleh Tuhan ketika Tuhan menghendaki. Gitu ya. Itu tadi yang bisa aku sharing kepada kalian kalau kalian nanti